Amarah yang mengakar membuat Fabio Quartararo sempat kelabakan pada awal musim MotoGP 2022. Fabio Quartararo merasa kesal perihal pengembangan kuda besi Yamaha, Easer M1 yang tak bertambah sisi top speed-nya. Imbas dari situasi tersebut memunculkan wacana bahwa juara dunia MotoGP 2021 itu ingin minggat dari monster energi Yamaha setelah musim MotoGP 2022 rampung. Namun Quartararo merasa ada yang salah dari dirinya. Oleh karena itu pemilik nomor tanda pagar 20 ini memilih untuk introspeksi diri. Hasilnya, hingga seri ke-9 MotoGP 2022 ini, Quartararo sukses merengku 2 kemenangan dan 5 kali podium. Kini reader berjuluk El Diablo itu menduduki posisi puncak klasemen dengan koleksi 147 poin. Dia unggul 66 angka dari rival utamanya Francisco Bagnaya, Ducati Lenovo. Sedangkan pesaing terdekat di tabel klasemen ialah Alex Espargaro, Aprilia, yang terpaut 22 angka. Usut punya usut, grafik performa menanjak dari Quartararo bukan terletak pada pengembangan M1. Uniknya, sembari menyentil Yamaha, Quartararo justru memuji dirinya sendiri. Dari Februari hingga sekarang tidak ada yang berubah pada pengembangan M1, cetus Fabio Quartararo dikutip dari laman Motosan. Semua karena mental yang berubah. Pada awal musim saya tidak menunjukkan mentalitas ini, dan lebih kepada emosi yang mengakar, tambah pembalap yang pernah membelai Yamaha Petronas SRT. Faktanya Quartararo menuntut agar teknisi Yamaha mengembangkan kecepatan M1 sudah diutarakan sejak musim lalu. Maklum, kuda besi Yamaha selalu keteteran ketika duel melawan Desmosedici Ducati. Yamaha tidak mengalami evolusi dan itu membuatku marah. Siapa sangka emosi itu menghalangiku untuk berpikir lebih tenang, tambahnya, Quartararo nyaris putus asa untuk mempertahankan masa baktinya bersama Yamaha. Bahkan rumor yang berkembang dia sempat menjalin komunikasi dengan Honda untuk MotoGP 2023. Namun kondisi berbanding 180 derahat. Angin juara berhembus kepada pria yang juga penggemar Juventus tersebut. Bukan menjadi rahasia lagi jika Quartararo menjadi salah satu rider yang memiliki seorang psikolog. Emnosinya yang kerap kali meledak-ledak membuatnya membutuhkan seorang psikolog untuk memberikan masukan agar lebih tenang. Kini layak dinantikan bagaimana Quartararo meneruskan tren positifnya di seri ke-10 MotoGP 2022 akhir pekan nanti. MotoGP Jerman 2022 akan berlangsung di sirkuit Sachsenring, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 pukul 19.00 WIB. Sirkuit yang menjadi wilayah kekuasaan Mark Marquez ini untuk kali pertama sejak musim 2013 tanpa kehadiran rider andalan Repsol Honda itu.